Hai Sobat Dinsam Adventure, jangan lupa support channel ini ya Dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya Agar kamu mendapatkan notifikasi saat Dinsam Adventure upload video terbaru Kamu sudah siap? Yuk kita mulai Halo guys, nah kali ini kita akan mengenal ikan molly balon dan cara yang tepat untuk memeliharanya Khususnya untuk pemula ya Oh iya, jangan lupa tonton selapai habis ya Jangan di skip-skip biar nanti teman-teman tahu informasinya dengan detail ya Yuk kita langsung saja bahas videonya Pada saat Anda ingin mengenal ikan molly balon Anda akan mengetahui bahwa ikan molly balon merupakan ikan yang berasal dari Amerika Selatan Dia ini bisa hidup di perairan air tawar maupun air payau Ikan dengan ukuran tubuh sepanjang 3 hingga 5 cm ini memiliki penampilan yang lucu dan mudah untuk dikembang biakan Hanya dengan menggunakan media aquarium berukuran sedang saja, ikan molly balon dapat dikembang biakan Ikan molly balon masuk ke dalam genus poesilia dan spesies poesilia spenops Dan memiliki warna tubuh yang bervariasi Untuk mendapatkan keturunan dengan penampilan yang menarik Anda dapat menyelangkan dua jenis ikan molly balon dengan warna tubuh yang berbeda Sebelum memutuskan untuk mengembang biakan ikan molly balon ini Anda harus melakukan perawatan dengan baik guna menghindari kematian dini sebelum perkawinan Sama halnya dengan memelihara hewan lainnya Ikan molly balon ini hanya dapat hidup pada lingkungan yang bersih Ikan molly balon dapat hidup di dalam aquarium tanpa harus menggunakan oksigen tambahan Nah meskipun begitu, aquarium harus bersih dan terbebas dari jamur dan bakteri Seperti yang Anda ketahui bahwa jamur dan bakteri di dalam aquarium Mampu menciptakan penyakit dan kematian bagi ikan molly balon Untuk menjaga kebersihan aquarium, Anda harus rajin-rajinlah mengganti air aquarium Dan membersihkan kapas filter yang ada pada aquarium sehingga terbebas dari kotoran Setelah menjaga kebersihan media filter Berikut merupakan cara merawat ikan molly balon yang dapat Anda ikuti Yang pertama, teman-teman harus mengatur suhu air dan mengatur tingkat keasaman airnya Ketika Anda telah mengenal ikan molly balon dengan baik nih guys Anda akan memiliki pemahaman mengenai lingkungan hidup ikan molly balon Ikan molly balon adalah jenis ikan tropis yang dapat hidup pada air dengan suhu 25 derajat celcius hingga 28 derajat celcius Ikan molly balon hanya dapat bertahan hidup pada air dengan pH 7 hingga 8 Jika Anda tidak memperhatikan suhu dan pH air Anda akan kesulitan untuk merawat ikan molly balon dengan baik Nah yang kedua, pilihlah ikan lain dengan ukuran yang serupa Jika Anda ingin memasukkan jenis ikan lain ke dalam akwarium yang berisikan ikan molly balon Pastikan jika ikan tersebut memiliki ukuran tubuh yang serupa dengan ikan molly balon Hal ini dilakukan guna menghindari stres dan kematian pada ikan molly balon Yang ketiga, pemberian pakan secukupnya Nah, tak hanya memberikan pakan dengan kualitas terbaik Memberikan pakan dengan takaran yang cukup menjadi bentuk perawatan ikan molly balon lainnya Yang dapat Anda lakukan Selama satu hari, Anda hanya cukup memberikan pakan sebanyak dua kali saja Ketika Anda menemukan pakan yang tersisa di dalam akwarium tersebut Segeralah bersihkan sehingga air di dalam akwarium selalu berada dalam keadaan yang bersih Perawatan ikan molly balon semakin lengkap Jika Anda selalu menjaga kebersihan dan kualitas airnya Agar air selalu berada dalam keadaan yang bersih Lakukanlah pergantian air setiap 1 hingga 2 minggu untuk akwarium dengan ukuran yang kecil Nah, 3 hingga 4 minggu untuk ukuran akwarium yang berukuran besar Ketika teman-teman nanti melakukan pergantian air Usahakan agar Anda tidak mengganti keseluruhan air yang berada di dalam akwarium Karena dapat menyebabkan ikan stres ataupun mati Dengan melakukan perawatan ikan yang tepat Ikan molly balon yang Anda pelihara dapat tumbuh dan berkembang dengan baik Mengenal ikan molly balon tentunya akan semakin lengkap Ketika Anda mengetahui cara-cara untuk memelihara ikan molly balon Seperti yang sudah barusan kita bahas tersebut Oke, semoga video ini bisa berfaat buat teman-teman ya Salam dari Dinsam Adventure Cintailah pelora fauna Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya